Dan saya pikir saya terlalu tua untuk melakukan film romantik sekarang. Dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Sahruh Khan adalah sinonim dari kata romantis. Karakternya dari film Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hotahei, dan semua peran Raj dan Rahul lainnya memiliki fandom budaya pop. Penggemar Sahruh Khan beresonansi dengan pesonanya yang tak tertandingi. Dan dengan demikian, ia telah mempertahankan gelar Raja Romantis sampai sekarang. Namun, aktor tersebut kini telah beralih dari romansa dengan wanita cantik. Dan dia merasa canggung, berpasangan dengan pemeran utama wanita yang berusia setengah dari usianya. Anda terkejut bukan? Nah, Sahruh mengejutkan semua penggemarnya ketika ia berbagi pandangannya tentang membuat film romantis pada usia 56 tahun. Selama sesi live Instagram pertama Sahruh Khan, seorang penggemar bertanya kepadanya, Apakah Anda merindukan peran seperti Rahul? Sahruh menjawab pertanyaan itu secara spontan, dan menjawab dengan jujur, dengan mengakui bahwa dia telah mencapai tahap, di mana dia ingin move on dari berperan romantis dengan pemeran utama wanita. Sahruh menambahkan, Saya tidak ingin terdengar aneh, tetapi saya tidak ingat film terakhir, di mana saya memerankan karakter Rahul. Jadi, saya tidak melewatkan peran apapun. Ia melanjutkan, sebagai seorang profesional, saya mendapatkan peran, dan saya mencoba mengembangkan atau membenarkannya sejauh yang saya bisa. Saya menikmati pekerjaan saya, saya menikmati melakukan film Zero, itu berbeda dari apa yang telah saya lakukan sebelumnya. Sahruh menekankan lebih lanjut, dan dia mengatakan sesuatu yang akan paling mengejutkan penggemar, Saya pikir saya terlalu tua untuk membuat film romantis sekarang, dan kadang-kadang canggung, untuk menjalin asmara dengan artis yang berusia setengah dari usia saya. Sahruh mengingat momen canggung sebelumnya dan menegaskan, Saya ingat saat saya membuat film di mana lawan mainnya jauh lebih muda dari saya, dan saya merasa malu. Tapi kemudian, Anda adalah seorang aktor, dan Anda harus berakting. Saya akan meninggalkan semua peran Raj dan Rahul untuk dilakukan oleh bintang-bintang muda. Namun, saya berterima kasih kepada produser Aditya Chopra dan Karan Johar, karena telah menciptakan karakter fenomenal ini untuk saya, tutup Sahruh. Di bagian depan pekerjaan, Sahruh kan siap dengan rilis film terbarunya berjudul Patan, yang dijadwalkan rilis tanggal 25 Januari tahun 2023. Roles seperti Rahul. Tidak, saya tidak mencintai roles. Saya adalah aktor profesional, jadi saya mendapat banyak roles dan karakter. Saya hanya mencoba mencari untuk mengembangkan sejauh yang saya bisa. Dan saya pikir saya terlalu lama untuk melakukan film romantik sekarang. Ini sangat terlalu buruk. Saya ingat beberapa tahun lalu, saya bekerja dalam film, dan wanita yang di depan saya, itu sangat terlalu buruk. Dan itu sangat terlalu buruk untuk melakukan film romantik. Saya sangat terlalu buruk, tapi kamu adalah aktor, jadi kamu harus mencari. Sobat info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru dari Sahruh kan, yang mengatakan dalam sesi live Instagramnya, bahwa dia sudah terlalu tua untuk peran romantis. Kami berharap semoga Sahruh kan dapat memberikan lebih banyak film lagi, dengan genre yang berbeda dan menghibur. Dan kita semua tetap menantikan film-film terbaru dari Sahruh kan. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like video ini, subscribe channel info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.